Buya Yahya menjawab Pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya Bagaimana hukumnya seorang suami Yang diam-diam menikah Diam-diam menikah lagi Terus sering bohong ke istrinya Bilang kerja lembur Ternyata ke istri kedua Bilang meeting ternyata bohong juga Dan ketika saya mengetahuinya Saya jadi gak bisa percaya lagi Ke suami saya dalam banyak hal Apakah saya salah Buya? Apakah kebohongan itu akan membawa neraka Buya? Terima kasih Berbohong adalah tetap Tidak dibernahkan dalam keadaan apapun Kecuali nanti akan kita bahas Suami berbohong kepada istri Tidak meeting Aku meeting Ini juga tidak diperkenankan Akan tapi kalau tidak berterus terang Misalnya lagi keluar ada hajat Sah Cuma kita lebih perlu mencermati Tentang Kisahnya tadi Seorang istri Suaminya menikah lagi Dia berbohong Lalu saya gak percaya lagi Dengan kebohongan dia Menjadi sebabnya tidak percayaan Ini bahaya juga dalam rumah tangga Kalau seperti itu Rumah tangga yang tidak dibangun Dengan kepercayaan Karena suaminya berbohong Kemudian juga Perlu ditanya juga Memang kalau tidak berbohong Apakah kamu siapkan begitu ini? Kenapa dia tidak terserang ke saya? Kalau terserang apa? Ini memang berat di sini Berat di situ Hanya yang perlu diperhatikan Bahwa Wahai para suami terlebih dahulu Jika harus melakukan hal yang semacam itu Alasanmu adalah alasan syariat Alasan hajat yang syari'i Untuk menikah lagi Menurut alasanmu Semua orang punya alasan berbeda-beda Yang penting itu tadi Jangan berbohong dan sebagainya Alasan syari'i Maka lakukan dengan catatan Dengan catatan Bisa menegakkan syariat Kemudian juga Tidak melantarkan istri yang pertama Kemudian juga Di samping itu Harus bisa menjaga Bukan menambahkan permusuhan Memang berat hal-hal semacam itu Tidak mudah dilakukan Tapi jangan juga dikatakan hal itu Tidak Tidak boleh dilakukan Sebab yang namanya halal dalam Islam Tidak bisa kita menghalangi Akan tapi belum tentu Bagi seseorang Itu sudah diperkenankan Kalau Anda sudah menganggap diri Anda mampu Ke arah sana Dan hajat Anda mendesak ke arah sana Harus Wasmada Dengan rambu-rambunya Jangan sampai menjadikan Hal yang demikian itu Sebab kedoliman-kedoliman Kepada banyak orang Kepada yang pertama Kepada yang kedua Kemudian kepada banyak orang Ini adalah masalah-masalah Kemudian jangan dolim kepada syariat Nabi Muhammad Ini yang terpenting lagi Apa itu? Pelaku-pelaku yang demikian itu Ternyata hanya Untuk main-main saja Sehingga yang tercoreng adalah Islam Yang tercoreng adalah Islam Alasannya adalah Atas agama Atas nama agama Atas nama sunnah 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 itu apa maksudnya? Nabi pernah melakukan Dengan tujuan-tujuan Tapi bagi kita Bagi umat Nabi Belum tentu jadi sunnah Bisa jadi Hukum nikah Satu istri saja Ada yang haram kok Kalau memang dia tidak bisa Menjalankan tugas dengan benar Sementara dia belum terlalu butuh Urusan hubungan pribadi Maka hukum menikah Dengan satu istri saja Hukumnya Kata Imam Nawai Ada lima Ada yang haram Ada yang makruh Ada sunnah Jadi sunnah Sunnah yang disebut itu Adalah sunnah Pernah dilakukan Nabi Tapi bagi kita Belum tentu Makanya Kepada kaum pria ini Adalah Harus menjaga syariat Nabi Kalau melakukan ini Memang harus dengan Tujuan-tujuan yang baik Dan benar Bukan hanya sekedar Main-main sana Main sini itu membahayakan Kalau demi untuk Hajatnya yang mungkin Mendesak sekali Mendesak sekali Maka tentunya juga Dengan rambu-rambu Akhlaknya Dengan yang pertamanya Kemudian bagi Tadi Istri yang sudah Tidak percaya Laki kepada suaminya Ya lebih baik Membuka diskusi Baik-baik Sebetulnya Bohongnya Sang suami itu Mungkin boleh dicermati Untuk istri tadi Bahkan Bohongnya Suamimu itu Bukan karena ingin jahat Kepadamu Bukan ingin jahat Kepadamu Berbohongnya Suamimu Kepadamu itu Tapi dia tidak boleh Bohong seharusnya Tapi berbohongnya Suamimu Kepadamu Karena menjagamu Mungkin takut Kamu sedih Takut kamu Sakit Takut kamu Tidak punya cara lain Kecuali harus Berbohong Maka Kalau sudah terjadi Seperti itu Lebih enak Diskusi baik-baik Jadi Jangan dianggap Dia pembohong Tidak Dia bohong Hanya spesial Urusan denganmu Saja Karena takut Kalau terus terang Nanti apa yang terjadi Kamu akan kecewa Dan sebagainya Maka Lebih baik Buka diri Dirimu Supaya Hidupmu itu Ada kepercayaan Kalau tidak percayaan Enak-enak Padahal urusannya Urusan itu saja Sehingga kamu tidak percaya Dengan semuanya Ini bahaya sekali Seorang istri Nanti akhirnya Oh tidak percaya Maka lebih baik Buka diri Abang Seperti apa Sedih ya Harus dijalani Karena sudah Memang harus dia Pahit Tapi daripada Lebih pahit lagi Hidup tidak percaya Kemudian Keindahan Akan hilang Tambah lebih Rugi lagi Maka lebih baik Buka diri Diskusi baik-baik Dengan suami Bukan dengan emosi Ya kecemburan ada Akan tapi Suami sudah melakukan Itu semuanya Menyuruh cerai Juga tidak dibenarkan Jadi Memang harus nasihat Dari dua belah pihak Di sini Maka Buka diri anda Atau bahkan Mungkin anda bisa Komunikasi dengan dia Dengan baik-baik Misalnya Ya dah bang Kalau bang begitu Saya sedih Saya sakit Akan tapi mungkin Tolong jaga saya Bagaimana terselah Menjaga saya Mungkin ya Mungkin seorang istri Akan malu dengan keluarganya Melalu dengan temannya Malu dengan yang lainnya Ya mungkin Komunikasi dengan suaminya Agar Diam-diam saja Akan tapi Tolong abang Yang penting saya terjaga Gitu saja Selesai Sakit Sedih Tapi harus ada solusi Kalau tidak Nanti malah Tidak karuan semuanya Sementara suami sudah punya Ikatan yang halal Dengan istri barunya Terselah terlepas Dari caranya Benar atau tidak Sudah menjadi istri yang halal Maka tidak mungkin Seorang istri Merintahkan mencerai Istri yang kedua Menyuruh mencerai Adalah jahat Istri pertama Menyuruh mencerai juga Tidak diperkenankan Dalam hal-hal Semacam ini Jadi inilah Nasihat dari dua belah pihak Jangan sampai Syariat Nabi itu Menjadi main-main Menjadi direndahkan Oleh orang di luar Islam Karena apa? Perilaku-perilaku itu Semuanya Jadi Nah Kepada istri yang tadi Jangan sampai Seperti itu Keindahanmu akan hilang Kalau sudah hilang Percaya Bangun kepercayaan Dengan cara komunikasi yang baik Kepercayaan itu Perlu sekali Perlu sekali Kepercayaan itu Karena kepercayaan itu Ada sangkutuannya dengan Masalahat ilmu Misalnya suamimu Nasihatimu Nah ini Kalau sudah tidak percaya Pandang jeleknya saja Gelap matamu Sehingga tidak ada benarnya Lebih dari itu apa? Hawa nafsu Atau emosi Yang terus menguasai Akan menghilangkan Keindahanmu Menghilangkan Kecantikanmu Akhirnya apa? Semakin hari dirimu Semakin kalah Dengan Dengan madumu tadi Akhirnya semakin Tidak berarti dirimu Karena apa? Wajahmu cemberut Wajahmu berubah Wajahmu Akhirnya suamimu Duduk denganmu Hanya Sudah terlanjur Punya anak sebelas Sudah terlanjur Jadi tidak menikmati Hanya punya tanggung jawab Saja bagi seorang suami Tidak begitu Tidak bisa Kalau dibiarkan terus Justa ini terus berkembang Apa? Kepertidakpercayaan berkembang Hambar Hidup tidak ada keindahan Sama sekali Seperti itu Nasihat untuk semuanya Hati-hati Dalam hal ini Ini adalah syariat Nabi Jangan bikin main-main Dan jangan bikin Gembar kumbur Dikit-dikit Poligami Si lain perempuan Mengatakan Tidak usah Diam saja Ada syariat Nabi Yang menjalankan-menjalankan Yang tidak Tidak Akan tapi Jangan sampai Kita itu mencoreng Syariat Nabi S.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.A.W. 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 Sub indo by broth3rmax